Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara mengeset Epson L3215 menggunakan program reseter atau penggunaan. Sebelum Anda menunjukkan program reseter atau penggunaan, Anda perlu disambilkan selama-lamanya antivirus Anda, termasuk pertolongan real-time dan pertolongan tempera jika Anda menggunakan Windows 10 atau Windows 11. Ini untuk penggunaan penggunaan dan penggunaan file. Setelah Anda menunjukkan semua antivirus Anda, Anda perlu menggunakan penggunaan penggunaan ini, link di pnet command. Anda dapat melihat, penggunaan SmartScreen Microsoft Defender telah menggunakan aplikasi. Dan kita perlu menghormati file ini. Anda dapat menghormati. Dan kita perlu menggunakan file ini. Cukup saja di dalam file. Dan kemudian pilih Extract di sini. Dan karena Epson L3215 menggunakan engine yang sama dengan Epson L3215. Anda juga bisa menggunakan versi ini untuk menghormati penggunaan. Oke, Anda perlu menghormati penggunaan. Mungkin Anda membutuhkan password di sini. Jadi Anda dapat menghormati mereka. Setelah itu, Anda dapat menghormati program penggunaan penggunaan. Anda dapat menghormati password yang Anda hanya menghormati pada file instruksi. Dan klik OK. Dan Anda perlu menghormati model. Untuk Epson L3215. Yang menggunakan engine yang sama dengan L3215. Apakah ini yang sama? Setelah itu, Anda dapat menghormati OK. Di sini, Anda dapat menghormati penggunaan penggunaan penggunaan. Dan pilih POS INC PAD COUNTER. Dan klik OK. Kita berhormati pada opsi PAD COUNTER PAD COUNTER. Dan klik check button. Setelah itu, Anda dapat menghormati button initialize. Jika Anda melihat keterlaluan di sini, Anda dapat menghormati proses penyelitian penggunaan. Dan memastikan penyelitian penggunaan. Dan dikoneksi dengan kabel. Anda dapat mencoba USB port ke lain. Setelah proses penyelitian penggunaan penggunaan. Anda dapat menghormati button finish. Dan Anda dapat menghormati penyelitian penggunaan. Kemudian Anda dapat menghormati penyelitian penggunaan. Dan itu semua tutorial. bagaimana menghormati Epson L3215. Yang sama dengan L3210. Menggunakan program resetter atau penggunaan. Saya harap video ini cukup untuk Anda.